Rencana pertemuan Presiden Amerika Barack Obama dengan Paus Franciscus di Vatikan akhir Maret mendapat perhatian khusus hampir 80 juta umat Katolik di Amerika. Selama lima tahun terakhir, Gereja Katolik Roma lebih banyak berseberangan dengan pemerintahan Obama termasuk menyikapi hak aborsi dan pernikahan sejenis. Uskup-uskup Katolik juga banyak menolak Undang-Undang Reformasi Layanan Kesehatan Obama terutama keharusan pemilik usaha menanggung biaya kontrasepsi bagi pegawai. Di luar perbedaan ini, pengamat banyak melihat titik temu. Belakangan ini secara terpisah, Paus Franciscus dan Presiden Barack Obama mengangkat isu kesenjangan penghasilan dan juga keadilan sosial. Paus Franciscus bahkan sempat menyebut kapitalisme tak terkendali sebagai bentuk tirani baru sementara Presiden Barack Obama menyoroti betapa masyarakat terkaya di Amerika semakin kaya dan masyarakat paling miskin semakin tertinggal. Isu ini menurut analis bisa menjadi pemersatu kedua pihak. Survei menunjukkan umat Katolik di Amerika terbagi rata antara pendukung Partai Demokrat, Partai Presiden Obama yang pro-tunjangan sosial, dan Partai Republik yang pro-pasar bebas. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA